Drawing Piala Asia 2023 akan digelar hari ini, Kamis, tanggal 11 Mei tahun 2023, di Doha, Qatar. Sebelumnya, AFC sudah merilis pembagian 24 tim yang akan berlaga. Masing-masing pot diisi oleh 6 tim. Pada Piala Asia edisi kali ini, skuad Garuda masuk dalam pot 4. Kondisi ini membuat anak Asus Sintai Yong tersebut berpotensi bertemu dengan tim-tim kuat. Di pot 4 sendiri ada 6 tim, yakni India, Tajikistan, Malaysia, Hongkong, Thailand dan Indonesia. Dua tim asal Asia Tenggara yakni Malaysia dan Thailand dipastikan tidak akan jadi lawan timnas Indonesia di babak penyisihan grup. Pada pot ini, peluang timnas Indonesia bertemu raksasa-raksasa Asia sangat terbuka lebar. Maka, langkah paling rasional yang akan diambil adalah mengincar slot melalui posisi ketiga terbaik di grup. Slot ini akan diambil 4 negara dari 6 grup yang bertanding. Berada di pot 4, timnas Indonesia berpeluang bertemu Vietnam di pot 3. Dari pot 3 juga ada Palestina yang jika bertemu di Piala Asia maka jadi angin segar bagi skuad Garuda. Pasalnya, kedua tim akan menjalani laga uji coba internasional bertajuk FIFA Match Day pada bulan Juni mendatang. Namun, berbicara tentang pot 1 dan pot 2, sudah menunggu tim-tim kuat seperti Jepang, Korea Selatan, dan Uni Emirat Arab. Piala Asia 2023 nantinya akan digelar pada tanggal 12 Januari hingga tanggal 10 Februari tahun 2024 di Qatar. Sebelumnya, ajang ini akan diselenggarakan pada tahun 2023. Akan tetapi pada pertengahan Mei, China mundur dari status tuan rumah karena pasca kebijakannya zero Covid. Menuju Piala Asia, timnas Indonesia bukan tanpa harapan. Bahkan, skuad yang ada diprediksi lebih kuat karena pemain naturalisasi sudah siap bermain. Pemain tersebut adalah Elkan Bakmot, Sandi Wals, Jordi Ahmad, dan Sain Patinama. Sintai Yong menjadi sosok yang merekomendasikan 4 pemain pilihannya tersebut segera menjadi WNI. Hal tersebut bukan tanpa alasan melihat Piala Asia 2023 yang akan mereka hadapi. Empat pemain ini bisa jadi benteng yang kokoh dengan pengalaman pemain bermain di luar negeri. Dengan skema lima back andalan pelatih asal Korea Selatan tersebut, maka mereka sudah dipastikan jadi andalan di sisi pertahanan. Sandi ada di back kanan, Jordi dan Elkan sebagai duet back tengah. Sementara Sain akan jadi back kiri. Satu pemain lokal yang akan dipanggil kemungkinan adalah Rizky Rido yang memperkuat skuad Garuda pada FIFA Matchday melawan Burundi pada bulan Maret lalu. Jadi, prediksi bolasport.com ini timnas Indonesia akan satu grup dengan Korea Selatan, Oman, dan Surya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!